Halo, selamat datang di channel Tumtum, bahwa sekarang ini saya mau sharing ke teman-teman semua solusi tidak bisa daftar online BPJS Kesehatan di MobileJKN karena username salah atau password salah jadi buat teman-teman semua yang belum tau, kita bisa daftar online ya, fast cash pertama di BPJS Kesehatan nah, ini kasusnya seperti ini teman-teman jadi ini kasus real, mau daftar online fast cash pertama, tapi ternyata tulisannya username atau password tidak sesuai dan ini sudah dicoba di dua device yang berbeda, ini tetap nggak bisa nah, saran saya kalau seperti ini, solusinya yang pertama adalah teman-teman coba clear cage dulu aplikasi teman-teman terus, sudah seperti itu, jangan lupa untuk update aplikasi MobileJKN-nya ke versi yang terbaru jangan-jangan ada semacam bug atau error yang mengakibatkan kita nggak bisa login nah, gimana caranya untuk clear cage? itu gampang banget teman-teman tinggal masuk ke pengaturan aja terus, di sini pilih aplikasinya ini agak berbeda bisa macam-macam ya ini ya, tampilannya cuma kurang lebih sama nah, teman-teman bisa klik di sini MobileJKN nah, di sini clear cage ya, kita klik di sini ada clear data yang clear data kita clear cage aja jangan lupa untuk update juga nah, kalau ternyata sudah dicoba di update, terus sudah dicoba di clear cage nggak muncul juga, ini ada keterangan resmi dari MobileJKN nah, di sini, solusi dari BPJS Kesehatannya adalah konfirmasi ke pihak fast case pertama lalu, lakukan antrian manual seperti biasa jadi, seperti ini ya nggak ada solusi yang lain selain kita harus datang ke fast case pertama dan daftar secara manual itu aja infonya, semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati